Allah selalu tepat waktu, mempertemukan kita dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat. Jadi di pertengahan tahun 2017, saya dipertemukan dengan Surya Sahetapi, aktivis Tuli. Pertemuan itu membuat saya berpikir, gimana ya supaya teman-teman Tuli bisa mengakses karya dari Quran ID Project. Dari situ saya jadi mengerti bahwa teman-teman Tuli itu berkomunikasi dengan bahasa isyarat, dengan teks, dengan hal-hal yang visual. Sehingga tercetuslah ide untuk membuat Quran ID Project isyarat. Lalu saya diajak oleh Surya untuk bertemu dengan Bunda Galuh Sukmara, pendiri sekolah Tuli bernama The Little Hijabi Homeschooling. Sebuah sekolah yang gurunya sampai semua muridnya adalah Tuli. Itu pertama kalinya saya berinteraksi sama teman-teman Tuli di sebuah ruangan yang hening, tapi ramai banget. Semuanya menggunakan bahasa isyarat, pakai ekspresi, dan saya ngerasa kok saya selama ini nggak begitu tahu ya tentang dunia ini. Dan akhirnya muncul sebuah pertanyaan besar dalam diri saya, bagaimana ya mereka mengakses informasi Islam, saya harus melakukan sesuatu untuk teman-teman Tuli. Persebaran sebuah program karya cerita dari satu ayat, dengan judul mendengar dengan tahmin bersama Surya Saitami. Lalu Quran ID Project membuat sebuah film dokumen terpendek, yang bertajuk cerita dari satu ayat. Nah di situ kita mengenal lebih dalam lagi tentang bagaimana sebuah perjuangan teman-teman Tuli dalam mengakses informasi agama yang kita sebelumnya belum tahu. Saya belajar pelan-pelan. Saya banyak kebingungan. Karena sedikit sekali akses untuk saya bisa belajar agama. Proses pembuatan cerita dari satu ayat yang berjudul mendengar dengan tahmin itu membuat saya dan semua tim Quran ID Project merasa lebih bersyukur gitu terhadap apapun yang kita punya. Dan rasa syukur itu yang akhirnya kita ingin tularkan kepada teman-teman di luar sana. Akhirnya kita membuat sebuah acara yang mempertemukan teman-teman kontributor Quran ID Project dengan teman-teman Tuli. Kita ingin memudahkan orang untuk mengakses Al-Quran. Kita sendiri harus meluruskan niat kita. Jadi dengan ini kita meminta kepada Allah semoga dilancarkan, dimudahkan, dibukahi, dan diriduhi Allah SWT. Ada satu momen di acara tersebut di mana kita melihat teman-teman Tuli mengungkapkan isi hatinya melalui teater dan bertanya. Bolehkah tolong ajarkan kami membaca Al-Quran dan Azan sebab 27 tahun sudah hidupmu tapi tak satupun ayat dapat membaca. Aku tidak pernah mendengar suara Azan dan itu membuat saya ngerasa kita harus membantu teman-teman Tuli dalam mengakses informasi agama. Harus ada sesuatu yang lebih besar yang kita lakukan bersama untuk teman-teman Tuli. Ini memang akan menjadi satu perjuangan dan proses yang panjang tapi bukan proses yang mustahil. Ternyata media pembelajaran Islam untuk teman-teman Tuli yang aksesibel dengan bahasa isyarat, visual, itu belum ada. Jadi kita kepingin membuat kolaborasi dengan teman-teman Tuli. Dan untuk mengadakan materi tersebut kita menginisiasi penggalangan dana Kuran ID Project bekerjasama dengan Dompet Luafa dan pastinya Duitla Hijabi Homeschooling. Kita namakan Cahaya Dalam Sunyi. Nah supaya penggalangan dana ini lebih tersosialisasikan lagi kepada masyarakat, kita mengajak kontributor-kontributor yang pernah rekaman audio di Kuran ID Project. Banyak penyanyi, ada Afghan, Raisa, Tulus, Ran, Hi-Fi, Andin, Dirosugandi, Arman Wolana, dan lain-lain. Itu kita melibatkan dalam sebuah proyek yang berjudul sama, Cahaya Dalam Sunyi. Tapi ini adalah takbiran dalam bahasa isyarat. Jadi ini pertama kalinya di Indonesia dan mungkin di dunia takbiran dengan bahasa isyarat sehingga masyarakat bisa tahu bahasa isyarat itu seperti apa dengan dikenalkannya oleh public figure. Lain dari takbirannya itu sendiri kemudian dimaksudkan untuk memfasilitasi teman-teman tuli. Proses pembuatan Cahaya Dalam Sunyi menarik banget karena teman-teman artis yang kita ajak untuk rekaman di studio setelah itu langsung kita ajak untuk rekaman video klipnya yang menggunakan bahasa isyarat dan diajarkan langsung oleh teman-teman tuli. Karena melihat semangat dari teman-teman artis dan antusiasmenya yang tinggi teman-teman tuli juga jadi merasa tidak sendiri dalam memperjuangkan bahasa isyarat. Dan itu membuka banyak pintu kebaikan selanjutnya yang akhirnya mempertemukan orang-orang baik yang sama-sama ingin memperjuangkan bahasa isyarat dan aksesibilitas untuk anak-anak tuli mempelajari Islam. Setelah lagu ini diluncurkan dan masyarakat menyaksikan video klip tersebut banyak banget respon positif yang masuk gak hanya di sosial media tapi juga ternyata saat mereka bertemu dengan keluarganya di momen lebaran itu banyak banget keluarga dari teman-teman tuli yang akhirnya ingin juga belajar bahasa isyarat. Menurut mereka itu pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa keluarganya juga ingin berkomunikasi karena mereka sudah lebih familiar dengan bahasa isyarat yang dicontohkan oleh teman-teman artis di Cahai Dalam Sunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya. dan terima kasih banyak untuk semua donatur yang sudah menyumbang dan mendisikan hartanya terima kasih banyak semoga Allah merahmati teman-teman semua karena insya Allah yang kita donasikan ini akan membuka jalan untuk teman-teman tuli dapat mengenal Islam melalui visual dan bahasa isyarat materi pembelajaran Islam lewat bahasa isyarat untuk anak-anak tuli ini kita namakan kisah dalam isyarat yang di dalamnya itu ada peta kisah nabi lalu ada kartu isyarat tentang zikir tentang ikro atau huruf hijaiyah lalu juga ada nama-nama hewan yang tersebut di dalam Al-Quran dan semuanya ini terangkum di dalam satu tas multifungsi harapannya semoga teman-teman tuli dan teman-teman dengar bisa terus berkolaborasi dan memperjuangkan bahasa isyarat sehingga aksesibilitas untuk teman-teman tuli belajar Islam itu lebih mudah dan semoga kita semua terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik bisa mengenal pencipta kita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa mencari jalan pulang terbaik kepadanya selamat menikmati